Halo semuanya, selamat datang di vlog saya dan sekarang disini sore hari guys, udah agak gelap ya, ini sebenernya jam-jam macet-macetnya, cuman saya sekarang posisi mau masuk ke jalan tol guys dari jalan tol mau muter arah dari jalan tol biasa untuk menghindari stress di kepala, karena karena udah stress di kepala itu kan segala penyakit akan mudah datang nah makanya harus selalu menghindari yang namanya stress makanya saya sambil nge-vlog aja seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini guys, silahkan kalian klik like dan subscribe jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya guys nah di video kali ini saya mau ngebahas masih seputaran TKI khususnya TKW biasanya guys TKW kaburan yang nikah sama orang luar itu orangnya pemalas hayalan dan angan-angan mereka dengan nikahnya sama orang luar mereka tidak harus kerja menghasilkan uang padahal tidak sesederhana itu mereka yang kayak orang India orang Bangladesh orang Pakistan orang Turki begitu juga mereka datang dari negaranya kesini sama merantau kayak kita apalagi ini si laki-lakinya udah punya istri lagi di negaranya apa yang diharapkan tidak sesederhana itu yang saya perhatiin guys dulu waktu 2014 waktu amnesti kemarin ya pemutihan di Saudi Arabia di Jeddah khususnya saya mulangin orang yang TKW kaburan yang nikah sama orang luar itu pulangnya gak bawa apa-apa gak bawa apa-apa cuman bawa koper aja uang seadanya ya karena males mereka hayalan dan bayangan mereka itu dikiranya nikah sama orang luar itu gak harus kerja terus dikasih dijata banyak uang itu bullshit bohong nih ya saya pernah ngalamin masa muda ya sekarang udah tua laki-laki biasanya kalau ingin mendapatkan sesuatu dari perempuan apapun dikasih kalau ada dan dijanjikan kalau bisa gunung umas pun dikasihin tapi kalau udah dapet udah itu laki-laki yang playboy rata-rata nah kebanyakan yang ngegoda orang Indonesia itu orang Bangladesh sama India yang digodanya gampang geeran itu yang bahaya orang Indonesia nya lagi oleng digoda lagi sama orang India sama Bangladesh udah bener ini untuk para suami untuk para suami di Indonesia biar kalian gak ditinggalin istri kerja ke luar negeri itu kalian kerja yang giat guys karena kalau udah istri ke luar negeri kerja apalagi ada masalah terus kabur udah kayak nyimpen telur di ujung tanduk ini fakta kalau yang ngalamin silahkan komen di bawah saya ini bicara berdasarkan pengalaman jadi bukan katanya katanya bukan makanya kemarin itu pemerintahan Pak Jokowi sampai nutup tenaga kerja ke Saudi udah seneng sebenernya seneng karena apa banyak TKW kaburan di saat mendapat kesempatan kabur itu bukan bukan buat kerja tapi buat dipakai hal lain makanya kemarin itu sempat ditutup waduh seneng saya eh malah dibuka lagi saya miris banget disini lihat TKW yang kaburan disananya ngaku janda gak punya istri cuman punya anak eh disana punya suami cuman punya anak akunya disini janda padahal disana punya suami nikahnya sama orang luar lagi guys miris gak makanya saya ini belak-belakan jangan dianggap saya menjelekan seluruh TKW kaburan cuman mengingatkan teman-teman yang kerja disareka khususnya yang mau kabur pikir dua kali karena kalau kalian kabur itu resiponya besar banget banyak kalau udah kabur kodaannya besar yang saya perhatiin TKW yang kabur pulangnya itu rata-rata cuman ya gitu-gitu aja gak ada kemajuan karena kehidupannya bebas semuanya itu serba halus dibeli bisa pergi jalan-jalan ke pasar makanya uangnya rata-rata habis disini ada yang bawa anak mending anaknya nikah sama orang Indonesia suaminya tanggung jawab ini nikah sama orang luar terus punya anak apalagi kalau anaknya perempuan anak itu kalau perempuan itu kan kalau nikah butuh wali dari orang dari dari bapak ini bapaknya orang luar coba bayangin makanya saya paling gak setuju yang namanya TKW kaburan nikah sama orang luar terkecuali ini ada terkecuali sama majikannya yang kaya raya bisa merubah nasib si TKW kaburan itu sendiri kalau nikahnya sama pendatang ngapain apa yang diharapkan gak ada nol besar kalian kalau pulangnya gak mau jadi Tarsan jangan nikah sama orang luar ini saya bukan merendahkan sekali lagi tapi mengkritik untuk membangun kali aja ada TKW kaburan yang nonton video saya silahkan kalian mau jempol ke atas mau jempol ke bawah atau komen di bawah silahkan yang jelas saya gak setuju nikah TKW kaburan nikah sama orang luar karena gak ada manfaatnya yang ada hanya selanjutnya guys belok dulu Alhamdulillah Maghrib guys sekali lagi untuk teman-teman jangan beranggapan bahwa saya ngomong seperti ini membuka aib orang enggak justru ini biar seluruh para suami di Indonesia yang masih punya istri terus mau ke Saudi mending jangan lah jangan dikasih izin mending udah di Indonesia aja nah si suaminya kerja yang benar nyari uang banting tulang buat istri biar tetap di Indonesia jangan korbankan istri kalian karena kalau disini mending dapat majikan baik kalau majikannya gak baik terus kabur itu yang bahaya kalau udah kaburan ya itu balik tadi seperti nyimpen telur di atas tanduk ya saya rasa cukup sekian video dari saya mohon maaf bila ada kata yang tidak pantas harap dimaklumi jangan lupa di like dan di subscribe kalau butuh pertanyaan silahkan komen di bawah yuk see you bye bye bye